nanti di akhirat seseorang akan lari mau berlari dari saudaranya mau berlari dari orang tuanya mau berlari dari suaminya mau berlari dari istrinya mau berlari dari orang tuanya karena takut diadili tapi tidak akan bisa lari tidak ada tempat untuk berlari sekarang kalau orang yang berbuat dosa yang berbuat salah jadi terdakwa di pengadilan mau gak diadili gak mau pinginnya malari tapi sayang sudah dimana di sel, di tahanan pinginnya malari gak mau disidang kenapa disidang? nanti akan dibukakan faktanya dibukakan datanya dibukakan alat buktinya dihadirkan saksinya ini bapak ibu sekalian manusia bukan binatang binatang mati selesai tapi manusia mati dia akan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya dalam kehidupan dunia ini nah inilah hadirnya para nabi dilanjutkan oleh para ulama para mursid mengingatkan ini semua mengingatkan ada hanya hari kebangkitan mengingatkan adanya hari akhirat mengingatkan adanya hari pembalasan di dunia bisa merekayasa di dunia bisa manipulasi tapi di akhirat tidak akan bisa kita membohongi semua topengnya dibuka topeng seperti orang soleh topeng seperti orang alim maka nanti dimasar dibuka semua topeng-topengnya yang ada diri yang sesungguhnya ditelanjangi oleh Allah tidak bisa menutup-nutupi maka kita berdoa kepada Allah dalam kitab hikam yang dikarang oleh Syekh Ibn Attawila Sekandari Rahimahullah mintalah tutup-tutup anil maksiat apa artinya? tutup-tutup supaya jauh dari maksiat jangan minta tutup asatru pil maksiat minta tutup supaya ditutupi maksiat kita banyak orang pingin ditutupi maksiatnya supaya tidak diketahui oleh orang lain yang harus dipinta itu asatru anil maksiat ding-ding-ding-ding penghalang supaya jauh dari maksiat menirasa jatuh kalau aibnya terbongkar oleh manusia tapi tidak merasa jatuh kalau aibnya dilihat oleh Allah SWT banyak orang merasa jatuh martabatnya kalau aibnya dosanya dibongkar tapi dia tidak merasa jatuh martabatnya dihadapan Allah dia berbuat dosa dan maksiat maka nanti di akhirat semua yang namanya rekayasa tidak akan bisa berlaku dusta tidak akan bisa berlaku yang berbicara bukan mulut tapi yang berbicara tangan kita sendiri yang berikan kesaksian adalah kaki kita sendiri itulah namanya pengadilan akhirat sudah siap belum diadili nanti makanya nanti diadili dibuka aib dan dosa kita bukan hanya kita yang tahu saudara kita tahu tetangga kita tahu suami kita tahu istri kita tahu anak kita tahu aib kita akan dibuka oleh Allah SWT betapa malunya kita maka oleh sebab itu mumpung kesempatan masih ada ayo kita perbaiki diri kita aslihli sya'ni kullahu ya Allah islahkanlah beres-bereslah kondisiku supaya Allah perbaiki perbaiki mata kita perbaiki lisan kita yang suka giba yang suka pitna ngelukai perasaan orang lain dengan lisannya perbaiki perbaiki ya lisannya itu kalau sudah ngomong waduh membuat terluka hati orang ayo perbaiki seluruh tindakan kita mumpung kesempatan masih ada mumpung pintu tobat terbuka selebar-lebarnya tapi kalau ruh sudah ditenggorokan maka tidak ada peluang dan kesempatan lagi untuk bertobat kepada Allah SWT